Intro Di sini, di tanah ini Berdiri kaki kami menanti Menatap emas sebagai faksi Aksi demo berjudul reformasi Sementara perut kami Tak bisa diajak kompromi Wahai Tuhan yang berdasi Coba jangan mikir diri sendiri Oh bapak-bapak yang duduk di kursi Tolong jangan cuma diskusi Dengar cerit tangis anak negeri Tertimpa musibah yang menjadi Lihat anak dan saudara kami Juga kurus kurang gizi Harga tinggi tak mampu membeli Sebab subsidi sering dikepiring Terpiring rusak Oh ibu berpilih Oh tataplah kami Negeri yang sudah susah begini Nyaris kini terpecah belah Tikam menikam Hujat menghujat Dan cakar mencakar Terus merambah Atas kami anak bangsa Atas kami damailah Atas kami negeri tercinta Untuk kami Kamu bersumpah Dengan nama Allah Dengan nama Allah Saya bersumpah untuk mengabdi Demi bangsa dan negara Saya bersumpah untuk mengabdi Demi bangsa dan negara Akan melaksanakan tugas Dengan jujur dan seadil-adilnya Akan melaksanakan tugas Dengan jujur dan seadil-adilnya Acara hari ini Adalah operasi Dalam melaksanakan Pembersihan penyandang Masalah kesejahteraan sosial Yang mana Agar tidak berlaku kasar Dan sewenang-wenang Berhadap penyandang sosial tersebut Nis Di proyek juga Nis Banyak banget anak jalanan Macamnya pun banyak Pengamen Pengemis-pengemis Tukang semir sepatu Pemulung-pemulung Copet Terus ini Maling Itu yang namanya maling Nis Waduh Pemulung-pemulung Pemulung-pemulung Pemulung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa kabar Bang Samu? Apa itu? Apa kabar Bang Samu? Apa perlu saya ulangi? Apa kabar Bang Samu Bang? Jangan Ada perlu apa Mar? Bang Saya ini Mau mengembalikan Abang Kehabitat Abang yang dulu Apa? Termasuk orang-orang Bang yang peduli terhadap kemanusiaan Bang Saya dan teman-teman Mau turun ke jalan Dan kita betul-betul Butuh bantuan Abang Bantuan apa? Bang Sekarang ini Bang Yang namanya jalanan Dan perempatan-perempatan jalan itu Full Penuh dengan para pengasong Dan para pengemis Lebih gila daripada jaman Abang dulu Kita ini memang bangsa pengemis Saya tidak mau mengatakan itu Bang Nanti ada yang tersinggung Mar Maksud saya Pengmisnya itu kamu Kalian mencari orang-orang miskin Orang-orang yang teraniaya Dan orang-orang yang bodoh di negeri ini Lalu kalian membuat proposal Kalau perlu di dalam lima bahasa Lalu mengemis ke negara-negara maju Menurut saya itu perbuatan yang hina Kalian berpura-pura sebagai penolong Padahal bertindak sebagai penipu Dan sebagai tukang catut yang rakus Dan yang lebih gila lagi Setelah itu Kalian dianggap sebagai para pahlawan Iya tapi tidak semuanya begitu Bang Oke Bang Oke Sekarang gimana? Dengan ajakan saya itu Abang mau bantu kami? Mar Sebaiknya kalian menyelesaikan kuliah kalian Dengan segera Lalu cari kerja Sari duit banyak-banyak Saya kira itu sudah cukup banyak membantu Kelisir Bang lah Tapi tempat ini Bang Memang asik Tenang Udaranya segar Cocok lah Buat menghabiskan hari tua Whatever you say lah Walaupun yang saya hasilkan ini tidak banyak Tapi justru ini yang membuat hidup saya tenang Bang Saya dan teman-teman melakukan ini Karena dorongan hati nurani yang paling dalam Bang Tidak ada interes pribadi Apalagi politik Mar Tidak ada monyet yang mau menyebut dirinya monyet Mar Mau bawa kelapa muda gak Mar? Ini halal Bukan bantuan asing Ada apa lagi man? Duitnya kurang Kalau utang saya sudah lunas Saya mau berhenti Bang Boleh aja Tapi utang lo masih banyak Nanti kali lagi Bang? Tergantung yang lo sikat Kalau lo ambil yang mahal Cepat lunas Makanya Lo cari sasaran mobil yang mewah Tapi jangan pakai baju kumul kayak gini Ganti yang rapi Ntar pinjemin baju lo ya Iya Bang Ada 600 buruh Di ruangan ini saja Nis Satu buruh Mungkin saja menanggung Dua atau tiga orang anak Coba bayangin Berapa banyak orang Yang bisa makan Iya kan? Kalau usah ini maju Lalu kita menambah kapasitas Itu berarti kita membutuhkan buruh Lebih banyak lagi Dan itu artinya Kita sudah mengurangi pengangguran Sudah mengurangi Munculnya Anak-anak jalanan baru Ya Itu salah satu usahaku Oh iya Papaku sekarang lagi Ngadain kerjasama dengan Lisensi Pakaian olahraga merek terkenal Mereka yang mendesain Mereka yang punya merek Dan kita yang bikin Nah kalau Hal ini digabung dengan Usaha papa kamu Skala produksinya Akan lebih efisien Oke Kayaknya Mama sudah menunggu Yuk Terima kasih telah menunggu Selamat menunggu Terima kasih telah 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 menunggu Ini kan Sekarang Bang Umar akan nyamperin temen-temen kamu Ya Terus Kamu kasih syarat Seolah-olah ada yang datang ke sini Ya Seperti kamu Nanti Kamu pura-pura larinya kesana tuh Ya Kesana ya Nanti bang Umar mau disana Oke Oke mas Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Jadi begitu Nis, semua itu bermula dari rasa taung jawabnya untuk mengobati ibunya Dan membelikan adiknya karaoke untuk ngamen, itulah yang dimanfaatkan oleh si Bang Alec itu Jadi si Iman ini terjebak terus-menerus dalam kejahatan dengan alasan hutangnya belum lunas Tuh, memangnya hutangnya berapa? Ya, untuk karaoke portable semacam itu ya mungkin harganya kurang lebih 200an lah Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita bantu saja si Iman, ya? Nis, sebagaimana bapaknya, ya begitulah si Iman itu Keras hati, gue udah tawarkan untuk bayar hutangnya, tapi dia menolak Ya, gue juga harus hargai sikapnya dong Gue tuh maunya kita mulai dari si Iman itu Eh, lalu Bang Firdaus gimana? Mau? Firdaus Bang Firdaus itu sudah lupa pada amanat penderitaan rakyat Kamu lihat sendiri, Mar Aku lagi sibuk masih makan bebek-bebekmu Makanya, sembeli aja Enak saja kamu Ngomong-ngomong, kuliah kamu sudah sampai semester berapa? Tiga Dan tidak ada satu mata kuliah pun yang ngulang Mar Bang Target saya Bang Pokoknya, empat tahun setengah, kuliah saya beres Jangan khawatir lah Ya, seperti yang sudah aku katakan dulu Sebaiknya kamu cepat-cepat menyelesaikan kuliah kamu Terus cari kerja Memang tidak mudah Tapi syukur kalau cepat dapat Cari duit banyak-banyak Jangan korupsi Saya kira itu saja sudah cukup membantu negeri ini Bang Yang hendak kami lakukan ini Sesungguhnya juga belajar Belajar memahami Problem masyarakat kami sendiri Bang Coba Abang bayangkan ya Kalau ini misalkan Abang ini Pergi ke luar negeri Ya, katakanlah Abang ini jadi menteri Atau staff menteri lah Terus Abang jalan-jalan Cari angin di taman kota Misalnya di Menara Eiffel Yang di Perancis itu Nah Tiba-tiba ada orang Yang mengenali Abang Sebagai Orang Indonesia Dan orang itu bertanya sama Abang Apa kabar bangsamu? Terus Abang jawab apa? Gimana ayo? Hah? Abang gak bisa jawab Mulut Abang itu Akan terkunci rapat bang Atau mungkin Abang akan ngomong Terbata-bata Anu Anu Ya Ya Beginilah Kalau udah begitu Apa yang terjadi? Abang akan lari Terburu-buru Masuk kamar hotel Terus Abang menekuk Topi Abang dalam-dalam Agar tertutup Wajah Indonesia Abang itu Bang Saya ini heran bang Kok Abang bisa Mendadak berubah menjadi Pro status quo seperti itu? Eh Ngomong apa kamu ini? Abang gak seperti dulu lagi Abang ini Salah pergaulan kali Mar Kamu jangan sembarangan ngomong Kamu kan tau Disini aku menyepih Hampir-hampir aku ini tidak bergaul dengan siapapun Dengan bebek-bebek Bang Firdaus Jangan sampai bebek-bebek ini nih Menghalangi Abang untuk berbuat sesuatu yang lebih berharga Jangan sampai bebek-bebek ini menghalangi Abang masuk surga Makanya bebek-bebek ini sembeli aja Bulu-bulunya jadiin kemoceng Udah Mar Aku tidak perlu merasa bersalah Karena aku telah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan Disini aku membina kehidupanku Supaya aku tidak membebani masyarakat Abang bisa lebih dari itu Bang Abang bukan sekedar tidak menjadi beban masyarakat Tapi Abang bisa ikut membantu masyarakat Saya sadar Bang Saya ini tidak tahu kemana lagi harus minta tolong Ya ujung-ujungnya Ya Abang lah Karena saya ini tidak banyak temen Bang Dan temen yang sedikit itu ya Cuma Abang yang bisa saya andalkan Mar Kalau menjilat jangan kelewatan Nanti kamu bisa diangkat jadi menteri Bang Nanti malam Abang merenung-renung lah Mungkin ada alasan Abang Untuk bisa menolong kami Sementara itu saya dan teman-teman akan berdoa Semoga Tuhan memberikan jalan yang benar kepada Abang Amin Sialan si Umar Dia tanya apa kabar bangsamu Itu yang membuat perasaan saya tidak enak Karena itu Saya datang di tempat ini Untuk menjawab pertanyaan tersebut Oke Soal rencana kita Kita bisa Mendirikan sebuah lembaga yang baru Atau Kita bisa bergabung dengan LSM yang sudah ada Dan duit datang dari luar Tapi itu yang membuat saya kapok Begitu muluknya Kita menyusun kalimat-kalimat di dalam proposal Menolong orang-orang miskin Membelah hak-hak rakyat Menolong mereka yang diperlakukan tidak adil Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat besar dan gombal Yang disusun berdasarkan kepentingan pasar Tapi bagaimana kenyataan Berapa banyak bagian yang diberikan kepada mereka Mengapa mereka tiba-tiba merasa lebih memiliki hak Daripada orang-orang yang ditolong Terus terang Saya sudah tidak mau lagi menjadi bagian dari maling-maling yang bergedok sebagai penolong Tapi alhamdulillah Alhamdulillah Umar dan Anissa meyakinkan saya Bahwa pekerjaan ini dimulai dan dilaksanakan dengan ikhlas Untuk mencari ridho Allah SWT Amin Dan untuk itu Kita mencoba merespons Filosofi dari Bapak Presiden Yang sering dikutip oleh Umar Saudara kita ini Kata Umar Masyarakat harus menyelesaikan masalahnya sendiri Betul Umar? Itu artinya Masyarakat menolong dirinya sendiri Kalian ini kan mahasiswa Kenapa kita tidak memulai dari diri kalian sendiri Dari lingkungan kalian sendiri Kalian ini saya lihat Hidupnya makmur Ada yang pakai pakaian import Ada yang bawa phone cell Telepon maksud saya Handphone Naik mobil mewah Banyak yang naik sepeda motor Saya jalan kaki bang Hah? Eh Kamu nanti bisa minta duit sama si Umar Dia gak ya? Kasih Mar dia Omas Mar Gue kasih tas gue nih Oke Terus Terus gimana bang? Ya Sekarang Tidak usah buang-buang waktu Kita mulai saja sebaiknya Oke? Oke Harus kalian perhatikan Mereka itu miskin Karena malas Atau karena tidak tegur Atau karena sistem yang tidak adil Yang melestarikan kemiskinan mereka Atau juga Karena ada aturan-aturan yang sebenarnya sudah betul Tetapi sistemnya yang tidak berjalan Lalu kenapa tidak berjalan? Barangkali murah Nah ujung-ujungnya nanti Sampai pada pendidikan Kalau sudah sampai pada pendidikan Tidak akan lari jauh Dari fasilitas Dan kesejahteraan Nah Anggaran lagi Lalu kenapa Pemerintah atau negara Tidak memberikan itu? Kita semua tahu kan? Karena uangnya di Korupsi Nah Kembali lagi kan Puter itu Soal moral Lagi Kalau sudah sampai di situ Kita tidak akan pernah tahu Karena pertanyaan ini Tidak pernah sungguh-sungguh Untuk dijawab Di sisi lain Fakta juga menunjukkan Bahwa Akses buat Mereka Untuk meningkatkan Kesejahteraan mereka Memang juga sangat terbatas Memang sudah dibikin Bank khusus Untuk melayani Dan memenuhi Kebutuhan mereka Tetapi kita semua kan tahu kan Uang itu Kemana mengalirnya Banyak studi Mengenai hal itu Tapi sebaiknya Kalian harus mencari sendiri Literaturnya Baiklah Selamat siang Sampai ketemu Sampai ketemu minggu depan Tunggu 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 Jangan pulang dulu Tunggu Jangan pulang dulu Ayo Kita Amal Amal Jadi Lu pada Jangan cuma Bisa teriak di jalanan Bikin demo Bikin macet Ayo Lu pada nabung Buat akhirat Yuk Sini Kita bisa membantu Saudara-saudara kita Yang nasibnya Jelek-jelek Yang punya kesempatan Cuma sedikit Yang terpinggirkan Yang Yang Dan Seterusnya Nah Oleh karena itu Saudara-saudara Marilah Kita menyumbang Seikhlasnya Kesini Masukkan berapa saja Ini demi kepedulian kita Terhadap nasib Anak-anak jalanan Untuk masa depan mereka Untuk masa depan kita Juga nanti Di akhirat Silahkan Jangan ragu-ragu Cepat isi Be Tolong Be Ini diawasi Setiap yang datang Rayu sama B Oke Everybody Asi Assalamualaikum Assalamualaikum Mengapa harus takut Berlama ke hari Letakkan tanganmu Di atas kepala Mengapa harus takut Berlama ke hari Nyalakan api Di buka bumi Di larang-larang-larang Jalanan Di kaki-kaki Kaki lima Kaki lima Di kawang-kawang-kawang jembatan Masih banyak Boca terbatan Boleh kenalan gak? Kenalan dulu Siapa namanya? Ini? Tikri Betul kan? Kamu gak perlu bantuan dana Dari papa Atau dari siapa Atau dari siapa? Eh papa Memang sih Nisa tuh ingin mencontohkan Bahwa mulai sekarang Kita bisa bersuadaya Tapi kan belum tentu Pak Teman-teman Nisa Yang melanjutkan usaha ini Punya papa yang banyak duitnya Banyak duit? Papa lihat dong Mobil kita Rumah kita Lebih bagus dari kebanyakan orang Papa punya pabrik Ya Nisa sih gak tau ya pak Kalau misalnya utang papa banyak di bank Pokoknya Nisa taunya papa orang kaya lah Hehehe Pak Menurut Nisa sih Papa istirahat sajalah pak Papa kasih ke om Jody Kan Om Jody mau ambil ale Gak sesederhana itu Nisa Ya ini ada kaitannya dengan hubunganmu Sama si Perry Bapak nanti bisa jadi beban moral Sama om Jody Kalau Aku gak serius Pak Hmm Perry bilang Dia minta supaya kita datang ke rumah om Ghani Untuk melamat Anisa Terus? Papa bisa gak merundingkannya dengan om Ghani? Bisa Gampang ma Tapi ya tentu setelah anak-anak Sepakat dulu Anisa itu kelihatannya asik sekali pak Dengan kegiatannya ya Ya itu berarti Anisa belum siap dong Mungkin Anisa mau menyelesaikan kuliah dulu ma Tapi kelihatannya si Perry itu khawatir sekali ya Ah Apa sih yang perlu dikhawatirkan Perry? Hmm Memang cuma Anisa yang perempuan Ya gak begitu pak Anak kita itu kan mencintai Anisa Nah Kalau begitu suruh Perry sabar Ah papa ini gimana sih ah Aduh ma Terus papa mau bilang apa lagi dong Papa ngomong dong sama om Ghani Ma Bukan papa tidak mau ngomong sama om Ghani Tapi papa tidak mau merusak persahabatan papa Nanti kalau papa ngomong sama Ghani Resalnya seakan-akan kita menekan dia Kan gak enak Ia kan Guga sih Oh iya Ferry kemana? Pergi sama Anisa tuh Nah Tuh Kok kita jadi reporter-report amat sih Pertanyaan itu gak perlu kamu jawab nih Umar suka menanyakan hal itu Fen Gak apa pak Ah Nah Maaf pak Saya Mau Pinjem duit pak Buat Berupat istri saya Oh maaf pak Saya lagi Nggak punya duit Bu Gak apa sih Pak Mas Sini man Yuk Woy Woy Benda aja loh Man Nah Ini dia man Tempatnya man Sebentar lagi juga siap Man Nanti Disini kamu akan belajar Sama-sama sama temen kamu Iya Ini juga Oh Iya Kalau belajarnya Kapan kamu sempet lah Kamu bisa pilih Bisa pagi Bisa sore Atau malam Sip Nis 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 Iman Iman Man Mbak Nisa pengen Kamu jadi peserta pertama Iya Nanti Iman yang meresmikan Pakai goteng pita Ya Mau ya Mbak Nis Man Itu Bang Alek Gimana Saya gak boleh berhenti Bang Kalau utang saya Bang Bunuh Ya Udah Saya duga Kamu tuh gak bakal bisa Ngatasin sendiri Biar nanti Bang Umar yang ngomong Sama Bang Alek Iya ya Kenapa Kamu tuh gak bakal bisa Ngikut dia terus Lama-lama kamu jadi penjahat Menerang Bang Umar ngomong sama Bapak kamu aja deh Gak usah Bang Man Bapak kamu itu akan ngerti Ini tuh bukan salah kamu Bukan keinginan kamu ngelakuin ini Gak usah Bang Biar Iman aja yang ngomong sama Bang Alek Kamu mau Ikut sama Bang Alek terus Terus ya Ya oke lah Bang Umar ngerti Mungkin kamu punya Tara sendiri Tapi Kamu harus hati-hati ya Dulu Bang Man pergi dulu Bang Hati-hati ya Man Ya Pak 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 Bang Pak Pak Operasinya akan segera dimulai Kalau Bapak mau menemu Ibu dulu Silahkan Loh Tapi saya belum bayar Itunya Sudah Ini Ini semua sudah lunas Tadi ada anak laki-laki Yang bayar Siapa itu tadi Pak Anak Bapak Iya ya Anak saya Suter Kalau gitu mari Ayo Pak Iya Doakan saya ya Pak Iya Bapak dapat pinjam uang dari mana Anak-anak mana Ya Biasa Cari uang Saya sengaja Tidak memberitahu mereka Betul Pak Jangan sampai Iman tahu Menurut lo Si Iman kita lepas jangan Utangnya masih banyak gak bos Lumayan Lumayan Yang gue pikirin Dia ini sekarang deket sama masyo-masyo itu Dan gue khawatir dia ngelaporin kita ke polisi Betul bos Kita habisi saja bos Enggak Bener-bener Iya Tapi jangan ketara Bikin kayak tawuran Atau kita fitnah dia maling Biar dibakar hidup-hidup Biar dibakar hidup-hidup Selamat pagi Selamat pagi Guru-guru tersayang Ku siap mengeja cita-cita Lalu jangan berpenging Bang Iman Bang Iman kenapa? Karoke itu Sebenarnya bukan punya Bang Iman Terus Harus dikembalikan deh Tapi Nanti kalau Bang Iman punya duit Bang Iman akan belikan lagi Bang Iman janji Bang Iman Nanti kita minta diberikan bapak aja ya Nggak mungkin Nggak mungkin Bapak kan nggak pernah punya uang Oke kita pasang disini Oke friend Oke Sekarang gue jemput Iman dulu Oke adik-adik Oke Sebentar ya Sebentar ya Sabar ya Sabar Oke Nis Eh Nih Bang Karoke-nya saya kembalikan Jadi Saya nggak punya utang lagi sama Abang Nggak bisa Kenapa Bang? Kenapa Bang? Monyet lo Utang lo masih banyak sama gue Saya kan udah kerja sama Abang Dan sudah setor sama Abang Iya tapi nggak cukup Bayar utang lo Akan bayar karoke gue Udah lo jalan sama Dodi Jalan lo Enggak mau ikut Bang Agak mau lo Saya nggak mau jadi penjahat Bang Kita lho Ajar dia Abis ini jadi kasih ampun Ajar Assalamualaikum Waalaikumsalam Iman mana? Lagi ngembalikan karoke om Masuk om Ya Makasih Ya Dia itu kebingungan Mengingin supaya saya sembuh Tapi bapaknya tidak pernah bisa mendapatkan uang yang cukup Sementara hasil menjual koran Hanya cukup untuk nambah-nambah makan Ya, saya sangat ngerti Ya, mudah-mudahan kita bisa membantu mengembalikan hutang-hutangnya Iman Saya khawatir Lingkungan mereka nekat-nekat Tak ada takutnya Kenapa kita nggak lapor polisi saja, Bu? Jangan Nanti mereka dendam Kan tidak mungkin Pak Polisi Jagain terus kembal seperti ini Bu, gimana kalau saya cari Iman? Tidak usah Nanti malah selisipan Mana Iman? Ayo kita cari Iman Bu Biar Iman Saya saja yang cari Fikri Sama Umi Jaga ibu kamu ya Ya, Om Assalamualaikum Terima kasih Berdiri kaki kami menanti Menata cemas Sebagai saksi Aksi tim mau berjudul reformasi Sementara perut kami Tak bisa diajak kompromi Wahai Tuhan yang berdaksi Coba jangan mikir diri sendiri Oh Bapak-Bapak yang duduk di kursi Tolong jangan cuma diskusi Dengar cerit tangis anak negeri Tertimpa musibah yang menjadi Lihat anak dan saudara kami Juga kurus kurang gizi Harga tinggi tak mampu membeli Sebab subsidi Sering dikepiring Rusah Oh ibu petili Oh tataplah kami Negeri yang sudah susah begini Nyaris kini terpecapelah Tikam menikam Hujat menghujat Cakar mencakar Terus merambah Atas kami anak bangsa Atas kami damailah Atas kami negeri tercinta Untuk kami Kamu bersumpah Dengan nama Allah Dengan nama Allah Saya bersumpah untuk mengabdi Demi bangsa dan negara Saya bersumpah untuk mengabdi Demi bangsa dan negara Akan melaksanakan tugas Dengan jujur dan seadil-adilnya Akan melaksanakan tugas Dengan jujur dan seadil-adilnya Terima kasih telah menonton